Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Kembali lagi di tutorial kelas terbuka ya Dengan belajar C++ Sekarang kita akan masuk ke deklarasi Jadi berbeda dengan yang di sebelumnya Itu kita belajar tentang variable Ini kita sebut sebagai Inisialisasi Oke Kita mulai Kita initialize Kita kasih nilai awal Bahwa A itu adalah 1 Deklarasi itu beda Deklarasi bentuknya seperti ini Misalkan A Adalah sebuah integer Udah Itu adalah deklarasi Oke Nah Dan kita gak tau nilai A itu berapa Oke Sekarang kita coba compile Kalau kita compile Ini akan error Karena Kita gak tau nilai A itu berapa Karena A disini gak punya nilai Belum punya nilai Oke Lihat A is initialized when you sit here Oke Jadi ini gak bisa seperti ini Kita harus Menaruh nilai di A Tapi gimana caranya Seperti ini Enggak Kita bisa melakukan dengan cara yang lain Cara yang lainnya adalah Disini Kita bisa taruh gini A sama dengan 1 Oke Kalau kita compile Oke Gak masalah Oke Jadi yang ini adalah deklarasi namanya Ini akan mudah Kalau kita punya yang Apa variable yang banyak Atau variable yang mau kita pakai Nanti gitu Gak sekarang Gitu ya Jadi kita gak usah naruh Nilainya Berapa gitu Di awal ini Oke Saya coba jalanin ya Ini kalau misalkan saya ada dimana sini Oh sudah ada disitu Baiklah Saya langsung jalanin Lihat Deklarasi Lihat 1 ya Oke Bagus Bagus Saya coba lagi 10 misalkan Saya compile Saya panggil lagi Lihat Jadi 10 Nah jadi kita bisa melakukan seperti ini Ini namanya Deklarasi Oke Cukup Enggak Jangan Terlalu pendek ya Oke Yang keren lagi Ini STD Oke Kita gak mau dinulis STD ini Terus menerus Tapi sebenarnya Nanti ini akan Agak bermasalah juga Kalau kita bikin seperti ini Tapi gak apa-apa lah Kita pakai ini aja Biar gampang gitu ya Ngeprogramnya Kita pakai yang namanya Using Name Space Oke STD Oke Kalau kita pakai ini Using namespace STD Kita gak perlu lagi nulis STD titik 2 Titik 2 Oke Jadi kita tinggal nulis seperti ini Wow Mantap Mantap ya Nah Tips nulis seperti itu Kalau kita Compile Kita panggil disini Lihat Sama aja Oke Jadi kita bisa Men simplify ini Oke ya Kenapa saya ingin Bikin seperti itu Karena saya ingin melakukan Sesuatu hal yang lain Gini ya Kita bisa Menginisialisasi seperti ini Oke Saya gini ini ya Biar kelihatan bahwa Itu adalah Itu Nah Untuk yang namanya Deklarasi Kita bisa lakukan Dimanapun Oke Sama Inisialisasi juga Atau variable yang sebelumnya itu Di video sebelumnya Kita bisa lakukan dimanapun Saya bisa bikin gini Int B Oke Nah Terus saya pengen Karena sebenarnya C++ itu kan Kita gak compile ya Terus kita jalanin disini Kita pengennya sih Kita Kalau mau ngerubah variable Ya jangan disini gitu Disini aja gitu Karena kan Kebayangkan kita misalkan Punya photoshop gitu Atau program apa gitu Terus kita pengen ngerubah Misalkan pixel dari pensilnya Maksudnya kita masuk kesini Terus gak ngerubah Si pixelnya Enggak kan Kita pengen ngerubahnya Disini di programnya gitu Oke Gimana caranya Gini Kita pake input ya Ingat yang C-in-C-in ini Kita bisa melakukan seperti ini C-in Oke Kalau C-out kan arahnya kesini ya Kalau C-in itu Arahnya ke kanan Ya Artinya adalah Oke kita baca console Kita masukkan ke sebuah variable Kita bisa taruh gini B Artinya Kita masukkan Sebuah data Kedalam si B Oke Karena kita tau B itu adalah integer Kita bisa masukkan B kesini Seperti kita memasukkan 10 ke A Oke Easy peasy Nah disini Kita bisa langsung gini Misalkan saya taruh C-out ya Nilai Oke gini Nilai yang anda masukkan Adalah Titik 2 Spasi Titik koma Ingat Ini akan Nyambung disini C-out Saya taruh B Oke Terus saya kasih disini adalah STD Eh jangan Endline Udah beres Oke apa yang terjadi Coba kita Run Kita clear dulu Kita dekel Oke Ini adalah 10 Adalah yang ini Oke Oke gak keliatan ya Saya abort Ctrl C Biar keliatan Saya taruh disini dulu C-out Biar keliatan ya Sorry Kita masukkan Masukkan Nilai Oke Oke Sip Compile Kita run Lihat Masukkan nilai ya Lihat disini Ini saya gak pake enter Ya disini Gak pake enter Jadi gak pake endline ini Gak pake tanda slash n juga Dia akan langsung Ada disebelah kanannya Oke Kita masukkan nilai Misalkan nilainya berapa 4 Lihat Nilai yang anda masukkan adalah 4 Ya Jadi ini adalah contoh Penggunaan deklarasi Jadi kita bisa deklarasikan B Lalu kita bisa masukkan nilai Ya Nanti nilainya kita ambil kesini C ini tuh artinya adalah Kita mengambil nilai dari Konsol Oke Masukin ke B Ya Ini sebenarnya sama aja dengan yang ini Ya Cuman bedanya Kalau ini kita masukinnya Hardcoded disebutnya Yang ini Kita masukinnya lewat Konsol Ya Lalu nilai yang anda masukkan adalah B nya kita taruh lagi 4 Bener ya Ini kalau saya jalanin lagi Oh ini kita udah punya program sederhana ya Kita masukkan nilai Kita bisa tampilkan nilainya apa Oke lah Gitu aja teman-teman semua Jadi ini adalah contoh deklarasi Dan gimana caranya kita memasukkan nilai Kedalam sebuah Variable Oke Ada 2 cara nih Dengan ini Dan dengan ini Sip Teman-teman semua Sampai sini kalian udah sederhebat Kalian bisa bikin program Memasukkan nilai Keren ya Keren Cool Oke Oke teman-teman semua Sampai disini dulu tutorialnya Kita berjumpa lagi Di tutorial selanjutnya Oke ya Bye